Intro Setelah acara pelepasan di Bandung yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pudah pada tanggal 28 Oktober acara pelepasan berjalan lancar dan penuh keseruan kentalnya semangat persaudaraan dirasakan oleh para rider yang hadir penjelajahan panjang Ekuatora pun dimulai selamat menikmati penjelajahan ini menumpre penjelajahan dan maken kamu berdua jaga rumah ya pergi dulu 2 tahun ya, jaga rumah oke, bye 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 bye, bye bye Equatorite teaching the world ya, menjahit dunia karena perjalanan Equatorite akan dilakukan siksa seperti gerakan menjahit antara garis imajiner 23,5 lintang utara yang lebih dikenal dengan nama Tropic of Cancer dan 23,5 lintang selatan yang lebih dikenal dengan nama Tropic of Capricorn hari ini cuaca cukup cerah rencananya dari Bandung akan riding ke Semarang lewat Yogyakarta Perjalanan dimulai dengan Minusuri jalur selatan Pulau Jawa yang penuh dengan kelokan dan sangat tinggal hari para rider jalur lurus Gendel menjadi pelengkap perjalanan semuanya dapat terlibati dengan mulus tanpa hambatan berat Garuda terasa nyaman di tengah ini dengan tenaga dapur pacu yang mumpul rencananya dari Semarang perjalanan akan dilanjutkan menggunakan peri ke kota Pontianak sesampainya di kota Muntilan dan perut menggunakan rasa lapar Sob Empal Buharyoko yang jadi pilihan untuk mengisi perut dan melepas dapur Ini namanya Sob Empal Sob Empal Muntilan Sob Empal Muntilan Rasanya, ya, cuma ada dari Muntilan ini cukup terkenal di sini Dari kota Muntilan, Garuda meninggalkan jalan utama Jogja, Semarang dan mengambil jalur alternatif melewati Ketep dan Kopeng Jalur ini relatif lebih sepi Jalan pun tidak selebar jalan di jalur utama Perlebihannya, jalur ini menyuguhi pemandangan yang indah sekali Bila cuaca sedang cerah para Overlander ataupun Rider dapat menikmati keindahan Gunung Merbagu dan Gunung Merapi Keduanya terlihat gagah dan kokoh berdiri mencuri Selepas sore, Garuda pun sampai di Kota Semarang Kota yang terkenal dengan penganannya Seperti Banang Presto Lumpia dan Winko Babat Saya langsung menuju Pelabuhan Tanjung Mas Ke Dermaga tempat kapal feri Dharma Rucitra yang akan membawa Garuda ke Pontianak Pelabuhan Tanjung Mas menuju ke Pontianak ini kapalnya lihat ini penumpang banyak banget penumpang yang dari Pontianak kembali setelah penumpang turun nanti kita naik setelah penumpang turun saya pun mengurus tiket perjalanan setelah pemeriksaan seluruh dokumen dan mendapatkan tiket saya pun naik ke dalam kapal dan mengikuti pengarahan dari petugas Garuda diarahkan turun ke dalam bed sapi selamat menikmati setelah memarketkan Garuda saya pun membawa semua barang ke kabin atas tempat penumpang kapal ini tidak memiliki fasilitas PIP room jadi semua penumpang jadi semua penumpang mendapatkan tempat yang sama dengan fasilitas yang sama sebagai penumpang pertama saya mendapatkan nomor 001 dengan tempat tidur 001 ini tempat kita 30 jam ke depan terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! terima kasih kerana menonton! Kota Pontianak pun dimulai Kami akan mengarungi Laut Jawa, Selat Karimata Dan terakhir melalui Muara Sungai Kapuas Keadaan laut cukup tenang Walau hujan seringkali turun Dan langit dipenuhi Awan mendung yang selalu menggelayu Ini pagi Di kapal Gargaru Cinta Kita sudah di Selat Karimata Karena Selat hanya mendung Belah sana hujan Semalem juga hujan Gelombang sudah terlalu Apa kabar, Ma? Selamat malam Selamat malam Selamat malam BK Manggil Kedidia Cuasanya Walaupun Sunrise Kita nikmati Sudah 24 jam Kita tidak ada sinyal Kita cek dulu ya Nah, sekarang Sinyalnya sudah ada Tapi belum ada internet My Overlander Setelah 24 jam Kita menyeberangi Laut Jawa Selat Karimata Sekarang kita tiba di Muara Sungai Kapuas Jadi dari sini Mungkin sekitar 2-3 jam lagi Gantung air-airnya Airnya bisa pasang Kalau pasang kita bisa cepat Kalau surut mungkin enggak Kita akan masuk ke Itu sudah sungai Kapuas ya Jadi ke arah sana Serkoti-Pahal Koti Anak Berada di belakang Oke Cuaca cerah Lumayan Setelah 30 jam Mengarumi Laut Jawa Selat Karimata Dan Sungai Kapuas Akhirnya kami tiba di Puntianang Kita merapat di Puntianang Terima kasih Terima kasih